Intro Artis Catherine Wilson ditahan di rutan kelas 1A Cilodong, Kota Depok selama 20 hari ke depan terkait dengan kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Penyidik Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya telah melimpahkan Catherine Wilson ke Kejaksaan Negeri Kota Depok pada 17 November 2020. Penyerahan dilakukan setelah berkas dinyataan lengkap oleh penuntut umum atau P21. Catherine Wilson telah menjadi tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan dijerat dengan pasal 114 dan 112 Undang-Undang Narkotika. Dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Rekan-rekan media pada hari ini hari Selasa tanggal 17 November 2020 Kejaksaan Negeri Depok dalam hal ini khususnya Seksi Tindak Pidana Umum telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti atau yang biasa disebut tahap 2 mengenai perkara tindak pidana narkotika atas nama tersangka Catherine Binti Peter Wilson alias keket dan kawan-kawan. Pada hari ini setelah minggu kemarin di hari Kamis tanggal 12 November berkas perkara atas nama tersangka tersebut Catherine Binti Peter Wilson alias keket dan kawan-kawan telah dinyatakan P21 atau lengkap secara formil dan material oleh Kejaksaan Negeri Depok. Oleh karena itu setelah dinyatakan P21 penyidik kepolisian mempunyai kewajiban untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kita kepada penuntut umum dan telah dilakukan pada hari ini. Dari Depok Jawa Barat, Uriah dan Sifat Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!